Halo adik-adik, selamat hari Minggu, jumpa lagi sama kakak dan abang di sini. Hari ini kak Meri ditemani oleh Bang Renhat, Kak Edes, Kak Asima, Kak Ratna, dan Kak Ica. Yang akan membagikan firman adalah Kak Edes, yang akan menyanyikan lagu-lagu pujian adalah Kak Ica. Oke sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan buat penyertaanmu pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan badan yang segar. Tuhan Yesus kami mau mulai kebaktian kami Bapak, kiranya kau berkati kebaktian kami Tuhan dari awal pertengahan dan akhirnya tanpa kekurangan suatu apapun juga. Berkati juga Tuhan buat Kak Edes dan Kak Ica Tuhan yang akan menjadi pelayan pada hari ini Bapak. Kiranya kau berkati juga Tuhan teman-teman kami yang belum dapat mengikuti kebaktian kami ini Bapak, kiranya kau mau jagai-jagai, kau bersertai mereka selalu. Terima kasih Tuhan Yesus hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mencap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Sekarang kita akan masuk ke lagu pertama yang berjudul hari ini kurasa bahagia. Adik-adik bangkit berdiri ya. Nang-nang-nang musik. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ku eran dengan tangan dalam kasih dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ditunjuk ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah adik-adik sekarang kita akan menyanyikan lagu kedua yang berjudul Dalam Yesus kita bersaudara. Bangrat musik. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ada suka cita. Dalam Yesus ada suka cita. Dalam Yesus ada suka cita. Dalam Yesus ada suka cita. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada suka cita. Selamat hari minggu. Selamat hari minggu. Kita ketemu lagi ya di minggu tanggal 13 Juni 2021. Adik-adik sebelum kita membaca dan membuka firman Tuhan kita bersatu di dalam doa dulu yuk. Tuhan Yesus terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan pada saat ini kami bersekutu di dalam sekolah minggu HKBP Pondok Kelapa. Tuhan kiranya berkati dan biarlah firmanmu yang akan kami baca pada minggu pagi hari ini. Itu boleh kami mengerti. Itu boleh berakar. Tidak juga diam di dalam diri kami. Tetapi kami boleh juga menjadi berkat bagi sekeliling kami sesama kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau lah Raja Damai biarlah engkau yang menguasai hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami menyerahkan semuanya. Amin. Oke adik-adik pada minggu pagi hari ini Kak Edes akan bercerita ya firmannya dibuka dari perjanjian baru dari Efesus 2. Yuk kita buka Efesus 2 ayatnya cuma satu ayat loh minggu pagi hari ini. Efesus 2 ayat 21. Kita baca sama-sama perlahan-lahan tapi keras ya. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi baik Allah yang kudus di dalam Tuhan. Kita baca sekali lagi ya. Ayo coba sekarang horong satu bareng-bareng yuk. Horong satu aja. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi baik Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah sekarang horong dua ya kita baca sekali lagi. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi baik Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah sekarang bagiannya horong tiga. Yuk kita baca. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi baik Allah yang kudus di dalam Tuhan. Baik. Satu ayat ya. Apa sih? Udah cuma satu ayat bingung lagi ya. Judulnya apa sih adik-adik dipersatukan di dalam Kristus. Nah ayatnya itu disini mau menekankan firman Tuhan pada minggu hari ini. Mau menekankan bahwa Tuhan Yesus itu adalah sosok yang bagaimana adik-adik? Sosok kepala gereja ya. Dia juga yang menjadi kepala umat di seluruh dunia. Tuhan adalah kita ini adalah tubuh Kristus bukan. Ya kita berbeda-beda tetapi sebenarnya menjalankan satu fungsi. Nah adik-adik kita ini gereja di gereja apa sih? HK BP Pondok Lapa. Ada yang tahu gak kepanjangannya HK BP? Nah ini tugasnya untuk horong dua ya. Horong dua dan horong tiga. Kepanjangannya HK BP apa? Nanti kita bahas di interaksi Zoom ya. Ya itu tugasnya ya. HK BP apa? Jadi kalau HK BP itu bagaimana adik-adik? HK BP itu adalah mayoritas suku Batak ya. Batak dan beragama Kristen Protestan. Ya kan? Nah Batak-Batak Toba. Tapi gak melulu juga sih di HK BP itu cuma Batak Toba. Ada juga Batak Mandailing, Batak dari Selatan, Ada juga Batak Karo. Ya kan? Macem-macem marga di HK BP. Nah tetapi memang ciri khas dan jati diri HK BP itu sendiri adalah dari Batak. Terutama Batak Toba gitu ya. Nah adik-adik tahu gak kalau kita ini sebagai orang Batak harusnya bagaimana? Apakah kita ini seharusnya menjadi orang Batak itu harus jadi orang Batak yang marah-marah? Atau menjadi seorang Batak yang bagaimana adik-adik? Yang arogan? Enggak ya. Kita harus menjadi seorang Batak. Batak itu adalah budaya. Ya kan? Adat istiadat. Tetapi yang terpenting di dalamnya adalah iman kita. Bahwa maupun kita suku Batak, kita suku-suku Menado, suku Dayak, apalagi adik-adik suku Sunda, suku Jawa, Lombok dan segala macam ya. Adik-adik itu tetap imannya harus kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik sebagai anak-anak yang diutus Tuhan dan diberkati Tuhan haruslah menjadi anak-anak yang membawa damai. Itu satu. Lalu yang kedua membawa kasih. Lalu membawa apa lagi? Persaudaraan, rasa persaudaraan. Walaupun berbeda suku tapi tetap harus bisa saling mengasihi dan menghormati sesama. Sehingga terciptalah satu rasa persaudaraan yang kuat. Nah adik-adik ada yang tahu gak? Ada yang malu gak di sini jadi orang Batak? Siapa angkat tangan yang malu jadi orang Batak? Enggak ya? Jangan ya? Jangan malu jadi orang Batak ya adik-adik ya. Tetap harus percaya diri dan bangga menjadi anak yang terlahir di tengah-tengah suku Batak. Nah tetapi tidak boleh juga merasa menjadi eksklusif. Karena aku orang Batak eh lihat tuh orang Batak itu kan keren-keren. Orang Batak itu kan semua pemberani orang kaya dan lain-lain preman. Jangan ya. Orang Batak itu jangan merasa bahwa dirinya eksklusif. Kita harus undang Tuhan Yesus di dalam adat dan budaya kita. Sehingga yang menjadi raja di dalam tengah-tengah adat istiadat kita bukanlah adatnya. Bukanlah budayanya tetapi Tuhan Yesusnya yang menjadi raja. Dan Kak Edes yakin ketika semua suku ya mau itu Jawa, Sunda, Menado, Papua, Batak dan semua Indonesia Tengah, Indonesia Timur ya. Itu semua kalau diisi dengan rasa kasih, cinta damai dan persaudaraan pasti tercipta bagaimana? Tercipta keselarasannya kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, kebahagiaan ya adik-adik ya. Nah begitu juga adik-adik apa namanya kalau adik-adik sekarang lagi mendengar ya kan di luar sana ada perang. Perang apa? Israel dan Palestina. Nah adik-adik ya Kak Edes cuma mau kasih tahu bahwa adik-adik Tuhan Yesus tidak suka dengan peperangan ya. Karena dia datang bukan dengan kegagahannya, bukan dengan pedang samurai, bukan dengan senjata tajam. Dia datang itu dengan segala kelemah lembutan, kesederhanaan ya kan terus bagaimana kedamaian dan kasih ya. Jadi Tuhan Yesus itu tidak suka perang. Nah kita juga di dalam kehidupan kita ya adik-adik jangan merasa eksklusif. Kita harus mendoakan sesama kita, kita harus mengasihi sesama kita, menghormati hak-hak sesama kita ya. Bagaimana kalau untuk anak yang horong satu bagaimana? Ya teman nggak boleh pilih-pilih, nggak boleh lihat aku maunya yang putih aja aku temenannya, aku sukanya yang cantik-cantik aja. Aku nggak suka teman yang jelek, yang bau. Oh tidak ya adik-adik ya jangan pilih-pilih teman. Kita harus bergaul baik di tengah-tengah teman-teman dan sekolah itu sama ya kan mau yang kulitnya putih, kuning, hitam ya kan. Itu semua sama Tuhan berkati, sama Tuhan ciptakan pada awalnya dan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjaga perdamaian tersebut. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Kak Edes akan tutup dalam doa, adik-adik ikut ya dalam doa ya, Kak Edes akan berdoa duluan adik-adik juga berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah pimpin kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kesempatan firmanmu yang ditaburkan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus bantu kami dan berkati kami agar menjadi anak Tuhan yang membawa damai dan cinta. Terima kasih Tuhan kiranya engkau memampukan kami bersama dengan roh kudus agar kami dapat melaksanakan firmanmu. Terima kasih Tuhan inilah doa kami dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Nanti kita ketemu di interaksi online. Jangan lupa tadi tugasnya ya, apa itu kepanjangan HKBP. Bye bye. Nah adik-adik tadi kan udah dengarkan firman Tuhan yang diceritakan oleh Kak Edes. Oke sebelum kita tutup kita mau bangkit berdiri dulu ya. Ini lagunya yang udah lama banget pernah kita nyanyikan tapi sudah lama tidak kita nyanyikan. Sekarang kita mau nyanyi lagi judulnya Betama Aledongan Marsikola Minggu. Oke adik-adik ya. Oke Bang Renhat dimulai. Berdiri ya adik-adik ya. Bersambung. 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 Selam minggu nabur juga. Terima kasih Tuhan berita tentang firmanmu Bapak, kiranya dapat menjadi sukacita buat kami Tuhan dan kami dapat membagikannya buat orang lain terutama buat keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya kau juga mau berkati buat teman-teman kami yang sedang sakit Bapak, kiranya kau mau sembuhkan sakit penyakit mereka sehingga mereka dapat berkumpul kembali bersama-sama dengan keluarga Tuhan untuk dapat bersukacita selalu. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami Bapak, agar tidak terhalang segala berkat yang akan kau berikan kepada kami. Terpujilah hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita nyanyi, Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga ku berterima. Terima kasih. Amin. Selamat hari minggu, adik-adik. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Daaah. Terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan ya.